Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang tombol auto Maxim Driver ya Nah, bagi kamu nih yang masih bingung dengan tombol auto Maxim Driver itu untuk apa fungsinya ya Apakah harus dihidupkan atau dimatikan ya Kamu bisa simak videonya berikut ini Oke, langsung aja saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau Texted Driver nya teman-teman Dan nantinya bakal saya jelaskan apa itu tombol auto Maxim ya Dan fungsinya seperti apa Terus apakah harus dihidupkan atau tidak Kayak gitu ya Nah, kita sudah masuk teman-teman di aplikasi Maxim Driver atau Texted Driver nya Dan saat ini ada di bagian tab order ya Nah, untuk tombol auto nya sendiri Teman-teman bisa lihat ya di bagian pojok kanan atas Itu ada tombol auto ya Ini kalau warnanya hijau seperti ini Tandanya tombol auto nya hidup ya Tapi kalau mati seperti ini Nah, itu berarti kalau merah itu dimatikan ya Terus fungsinya apa sih dari tombol auto Maxim ini Nah, jadi tombol auto Maxim ini Fungsinya adalah Agar kita itu berpeluang untuk mendapatkan orderan ya Secara auto atau secara otomatis yang masuk di aplikasi kita Nah, terus kok itu ada biru-birunya bang Biru-biru bulet Nah, biru-biru bulet ini itu menandakan Tombol auto nya ini ke semua area ya Jadi Di tombol auto ini ada yang namanya filter Filter dari Maxim nya Filter tarifnya Nah, jadi Kalau misalnya Filter nya ini Ini kalau misalkan dimatikan ya Kalau dihidupkan lagi Ini yang warna biru teman-teman Ini saya mengatur sendiri ya Kalau warna biru itu Semua order artinya Semua daerah bisa Apa namanya Bisa masuk gitu ya Ini kalau pusat kota Yang merah ini yang daerah terdekat Dengan lokasi saya Kalau pusat kota itu Daerah pusat kotanya ya Kalau Raja Basar Raja Basar Jatimulujo-Jatimulujo Kedatun-kedatun Ini kan ada daerah-daerahnya Nah, misalnya teman-teman mau menambahkan Tempat ya Pilih aja yang plus ini Nah, nanti kita pilih Misalnya warna hijau ya Terus disini kita Bisa milih ya Mau Menggunakan Daftar juna tujuan Ini bisa Antarkota Pinggiran kota ya Kita bisa milih Terus namanya Misalnya namanya itu Daerah Panjang ya Kan ada wilayah panjang itu Nanti kita pilih Ini ada daftar tunjuannya Nah, terus disini kita bisa milih nih Kita cari panjang ya Nah, itu tuh Panjangnya saya pilih Lalu saya pilih simpan Nah, setelah itu kita pilih Simpan ya Nah, ini sudah ada tuh Yang warna hijau Daerah panjang Jadi nanti kalau misalnya kita mau Mengganti daerah panjang Seperti ini Nah, dia akan Ada Akan ada tanda hijaunya Gitu Nanti kalau kita mau dimatikan Seperti ini Terus kita pilih yang Semuanya Kita pilih yang semua order Seperti ini Nah, terus Kalau misalkan ada orderan yang masuk Teman-teman Dan kita tidak Menerima orderan tersebut Maka Tombol auto nya akan berubah menjadi merah Seperti ini Dan kita akan Terkena PTO ya Atau penolakan tugas otomatis Tapi kalau misalnya Tombol auto ini dimatikan Seperti ini Maka Kita tidak Mendapatkan Orderan secara auto Jadi kita Dapat orderan secara manual Nah, ini untuk Meminimalisir PTO ya Misalnya kita itu Emang lagi males Dapat orderan secara auto Kita bisa mematikan ya Tombol auto nya Seperti itu Nah, mungkin itu teman-teman Yang bisa di-share ya Di video kali ini Semoga Bermanfaat Jadi saya review kembali Tombol A itu Fungsinya untuk Menerima orderan secara auto Kalau pas Tombol nya dimatikan Kamu tidak Mendapatkan Orderan auto Kalau misalnya Kita dapat orderan auto Terus orderan itu Tidak kita ambil Maka Tombol auto nya Akan berubah menjadi merah Nah, itu aja Yang bisa di-share Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya